Mulai hari ini pembayaran parkir di sejumlah tempat di DKI Jakarta menggunakan sistem elektronik parkir dengan menggunakan kartu. Tidak hanya parkir, pembayaran retribusi PKL juga dilakukan secara auto debit. Sistem parkir meter sudah diberlakukan sejak September 2014. Pengendara diharuskan membayar parkir dengan memasukkan koin ke mesin parkir meter. Namun, mulai 29 Januari 2015, pembayaran parkir meter di Jalan Sabang, Falatehan, dan Kelapa Gading menggunakan pembayaran elektronik atau e-money. Sistem ini akan disertai dengan petugas parkir yang akan melakukan pendataan kendaraan mana yang parkir dan melewati batas parkir yang telah ditetapkan. Hal ini karena sistem parkir elektronik merupakan sistem bayar di muka, sehingga pengguna kendaraan harus merencanakan berapa lama mereka akan parkir. Terminal parkir elektronik yang dirancang di Ibu Kota Jakarta yang kita mulai dari Jalan Agus Salim Sabang ini merupakan bagian dari perencanaan kita bagaimana mengurangi kebocoran pendapatan parkir, bagaimana kita mengelola lalu lintas, bagaimana kita nangani persoalan sosial juru parkir di sini, biar dia legal, terus bagaimana juga kita supaya penggunaan kendaraan bermotor di Jakarta lebih tertib dan mungkin jumlahnya juga bisa berkurang karena tarif digunakan, tarif progresif. Tidak hanya parkir, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berupaya memudahkan sistem pembayaran retribusi pedagang kaki lima dengan sistem auto-debate. PKL yang ada di Jakarta dikenakan biaya retribusi sebesar Rp90.000 per bulan yang akan di-auto-debate per tanggal 15. Kita bayangin tanya sama mereka dulu, nyetor ke orang nggak jelas berapa sehari, bisa Rp140.000, Rp160.000 loh sehari, satu kios, ini sebulan cuma Rp90.000. Jauh banget kan, nah ini bagian dari kami menstimulus ekonomi supaya pedagang ini ada kelebihan uang. Bayangkan kalau dia sehari Rp100.000 saja, Rp100.000 saja kelebihan uang. Nah ini yang mau kita perbaiki, nggak ada lagi oknum-oknum yang main. Penerapan sistem ini diberlakukan di seluruh DKI Jakarta. Salah satunya adalah PKL ikan hias di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. 85 pedagang ikan hias di Jalan Gunung Sahari merupakan PKL relokasi dari Jalan Kartini Raya, Pasar Baru. Kami semua khususnya ini bersyukur kita mendapatkan apa namanya dibuatkan auto-debate ini karena itu mempermudah kita juga untuk pembayaran restribusi dengan cara sistem auto-debate. Dan juga kan tadi Pak Gubernur bilang selain kelebihan daripada apa namanya pembayaran via auto-debate juga, kita juga kalau kita aktif dan rekening kita terus bertambah, kita juga mau mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bapak Gubernur. Para pedagang menyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai lebih memudahkan pedagang. Langkah itu juga diambil Pemprov DKI untuk mencegah penghutan liar yang kerap terjadi selama ini. Tim Liputan Berita 1